Jilid 16. Hanya tiga gerakan serangkai yang senakanya, Koan San Buat berhasil memperoleh kemenangan gilang gemilang, begitu tayo lo kiam sek, secara kenyataan sudah menunjukkan wibawa dan kesaktiannya. Semula semua hadirin terpesona dan terbelalak keadaan hening sebentar, di lain saat terdengarlah sorak-sorai gegap gempita menyambut kemenangan Koan San Buat. Pelan-pelan Koan San Buat mengendorkan tenaga menarik hawa murninya, mengawasi Ki Ho dan Hong Ling Ling yang serba genas itu, ia berkata, sebetulnya aku bisa bunuh kalian, namun aku tidak ingin berbuat demikian Ki Ho tidak bicara, ia membalikan badan terus pergi. Hong Ling Ling mendulik, teriakannya, kenapa? Kenapa kau tidak bunuh kami berdua? Mungkin karena tantangmu kepada aku, karena kau hendak menuntut balas bagi kematian ayahmu, terpaksa aku harus memberi kesempatan pula pada kau, gigi Hong Ling Ling berkerutukan, bibir sampai tergigit pecah berdarah, teriakannya kelah kau akan menyesal, akan datang saatnya kau terjatuh di tanganku, aku tidak akan sungkan terhadapmu terserah. Aku punya prinsip dalam setiap tindakanku masih ada sebab lain kenapa aku tidak membunuh kau, waktu di Kun Lun San dulu, kau pernah merawat aku menurut apa? Yang pernah ku dengar, maka aku rasa bahwa aku masih berhutang budi kepada kau berubah air muka Hong Ling Ling sekian saat ia terlongong, lalu tanpa bersuara lagi ia mengundurkan diri. Berkatalah Liu Iheu, tujuanku bantu kau, kenyataan malah kau yang membantu aku. Begitu hidup leluasa kau menghadapi musuh sebetulnya tidak perlu aku membuat sulit kepada kau, tidak. Bantuanmu cukup berarti, betapapun hebat keampuhan Tai Lo Kiam sebaru pertama kali ku gunakan untuk menghadapi musuh, kalau kau tidak menghadapi Hong Ling Ling, bila aku tergencet dari dua jurusan, mungkin tidak bisa menyelaminya begitu cepat. Kukira babak selanjutnya si Yulo sendiri bakal tampil, apakah punya keyakinan, perlukah ku bantu pula? Bila perlu biarku minta Ji Suci keluar membantu, tidak perlu sahut ku ansan buat menggeleng, jurus keempat dari Tai Lo Kiam sekekuatannya berlipat ganda, mungkin sendiri tidak kuasa menguasainya, kalian menyelip di antara kami mungkin sulit mengembangkan seluruh kekuatan dan keambuhannya, terpaksa Liu Iyeu mengundurkan diri. Sementara Chialing Im, sudah beranjak maju dengan sikap percaya pada diri sendiri, setelah berada di hadapan ku ansan buat ia berdiri, akhirnya kau sendiri yang keluar demikian cemloh ku ansan buat tenang. Ya, sejak mula tidak pernah terpikir oleh ku untuk tampil sendiri menghadapi kau salahmu sendiri kau memelihara sekawanan anjing-anjing ajak yang tidak becus Chialing Im menjadi berang oleh holok-holok ini, alisnya bertaut serunya, Anak muda, kau hanya mengandal ketajaman pedang dan beberapa jurus Tai Lo Kiam Hoat belaka, sikapmu sudah pongah, meskikah sudah menang satu babak, belum dapat dikatakan bahwa siulogit setidakungkulan melawan Tai Lo Kiam. Dalam hal ini aku cukup mengerti, ilmu pedang tergantung pada manusia, aku percaya bila siulogit yang hoat kau yang mengembangkan, kekuatannya tentu jauh lebih hebat dari tadi, sikap Chialing Im semakin tak kabur, jengkanya, Kalau kau sudah tahu akan kenyataan ini kau masih berani bergebrak dengan aku? Situasi hari ini tiada pilihan lagi bagi aku meski aku tahu kurang becus, namun harus mencoba juga, karena ratusan jiwa manusia tiada seorang pun yang bisa lolos dari kekerjianmu mendengar bicara orang lemas, Chialing Im makin tak kabur, ujarnya, penilaianmu terhadapku terlalu berkelebihan, membunuh orang aku tiada minat, Asalkan mereka tidak membangkang keinginanku, Liyong Hwa 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 masih boleh dipertahankan, keadaan tetap seperti dulu kita boleh hidup rukun bersama tidak mungkin, Liyong Hwa Hwa sendiri merupakan organisasi gila, dulu mereka terpaksa karena tekanan dan ancaman, maka mereka gampang dibelenggu dalam kandang, bohong semprot Chialing Im gusar, gurumu sendiri dulu tidak ditekan atau diancam Kenapa dia sukarlah masuk menjadi anggota Liyong Hwa 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 selama dua puluhan tahun karena Liyong Hwa Hwa pada waktu itu di bawah pimpinan Heng Tiang Sian Chu masih mengenal keadilan dan kebenaran, Bila mana Liyong Hwa 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 berada di dalam genggamanmu kau pernah berantas orang-orang yang berhaluan lurus, mereka bakal merasakan hidup tidak mati pun sulit Kentut dan peracaling emburka, binatang, kau sudah bosan hidup ya sikap keansan buat tetap tawar, sahutnya tawar benar Aku sedang menunggu kira bagaimana kau hendak membunuh aku? Tiba-tiba Chialing Im tersentak sadar, ia tahan hatinya, katanya pelan-pelan anak muda Kau tahu aku selamanya tidak bekerja kepalang tanggung, aku amat jelas, justru karena kau tidak rela dipimpin orang dalam Liyong Hwa 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 Karena kau pun menyadari bahwa Heng Ting Sian Chu sulit dihadapi, maka kau menekan ambisi ini sampai sekarang tepat sekali Sampai pada tahap terakhir baru aku menyadari bahwa sebetulnya Heng Ting sebetulnya tidak perlu ditakuti Rencanaku semula hendak minta dan menyerahkan hak kekuasaan pada pertemuan besar Liyong Hwa 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 kali ini Tak nyana dia cukup cerdik, Heng Ting Sian Chu sudah tahu akan ambisimu maka siang-siang ia sudah siap siaga Jika dia menyingkir adalah tindakannya pertama, karena dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menundukan aku Chialing Im bergelak tertawa, serunya, lalu apa tindakannya yang kedua? Apakah memilih kau sebagai tameng untuk menindas aku? Benar, dia percaya bahwa aku mampu menundukan engkau Chialing Im tercengang, lalu terloroh-loroh latah Serunya, dia memilih kau justru memperlihatkan kebodohannya, aku percaya kau paham akan arti perkataanku ini mungkin aku paham Namun orang lain justru sebalikannya, tiada halangan kau jelaskan kepada hadirin Chialing Im mulai heran dan kebingungan serta menebak-nebak dalam hati, dengan rasa curiga ia menegas kau benar berat ingin sku mengumumkan secara terbuka Bagi aku tiada halanganannya, secara diam-diam kau menakal dan berebut kekusaan dengan Hiang Ting Sian Usahamu bukan sekali dua kali saja, dia sangat mengerti akan perangainmu Demikian pula kau pun sangat jelas seluk belukannya Kilau kau buka sebi rahasia ini di hadapan umum, hal ini dapat membuktikan betapa kecerdikan otakmu Sekian lama Matu Chialing Im men selidik dan menjelajah perubahan muka dan gerak-gerik koan san guat Akhirnya dengan ada kurang percaya ia berkata Yang diandalkan oleh Lim Hiang Ting untuk mengatasi aku hanyalah Pek Hang Kian dan Tai Lo Kiam Hoat Tapi setelah ku selami dan ku selidiki selama beberapa tahun terakhir ini Baru ku dapati bahwa kedua pusaka itu bersifat positif Di tangan perempuan betapapun tidak akan berkembang keampuhannya serta kesaktiannya Koan san guat segera menyelah kata-katamu tepat sekali Karena kau sudah menemukan rahasia ini Ambisimu makin berkobar Maka Heng Ting Sian Chu terpaksa harus sembunyi dan menghindari bentrokan Tapi kini ia sadah menurunkan ilmu pedang Tai Lo Kiam Hoat dan Pek Hang Kiam kepadaku Chialing Im menukas justru disitulah letak kebodohannya Meski Pek Hang Kiam ampuh dan Tai Lo Kiam Hoat amat lihai Harus dilanda silwekang tinggi baru bisa mengembangkan kesaktiannya Melihat pertunjukanmu tadi Memang aku harus memuji padamu Karena hanya tiga hari kau memperoleh pedang dan ajaran ilmu itu Namun sudah mampu melancarkan kekuatan setara fitu Memang sulir dicari bandingan yang kedua Tergerak hati Koan san guat kini Sikapnya semakin serius dan tegang Chialing Im dapat merabah akan perubahan mimik Wajahnya ini tertawalah dia terloroh-loroh kepuasan Serunya, ku beri waktu tiga tahun untuk kau berlatih secara giat Mungkin aku bisa kedermenghadipi kau Sekarang tak perlu aku bersikap demikian Ucapan selanjutnya sudah tidak terdengar lagi karena gelak tawanya Namun beberapa patah kata itu Membuat gemper seluruh hadirin Banyak orang yang yakin akan kemenangan Koan san guat tadi mulai tenggelam dalam perasaan Was-was dan gelisah Sejenak Koan san guat menepekur Lalu katanya Pengamatanmu sungguh amat cermat Namun kau masih melalaikan satu hal soal apa? Tanya Chialing Im menghentikan tawanya Sepatah demi sepatah dengan tandas dan tegas Koan san guat berseru lantang Tekat dan keyakinan Tekan dan keyakinan Memangnya kau bisa berbuat apa? Tekat dan keyakinan bisa menciptakan suatu keajaiban Dapat merubah segalanya Chialing Im berpikir sebentar lalu terloroh-loroh pula Serunya bagus sekali Bila kalian ingin lolos dari tanganku Mungkin harus mengandalkan keajaiban saja Matilah anak muda Ingin kulihat keajaiban apa yang kau ciptakan dengan keteguhan dan penuh keikinan Koan san guat menambahkan Justru karena aku bertanggung jawab akan keselamatan jiwa akan banyak orang Maka timbulah keyakinan harus menang Dilandasi oleh tekat dan keyakjaan ini Bukan mustahil bisa terjadi suatu keajaiban Kau tunggu saja akibatnya Chialing Im tidak bisa tertawa lagi Dari kata-kata koan san guat ia menyadari sesuatu pemuda ini merupakan lawan Tangguh yang menakut Khm Karena dia berjuang dengan semangat pengorbanan diri Demi kepentingan umum Di dalam keadaan lupa diri karena semangat pengorbanan Orang dapat mengesampingkan keselamatan dan kepentingan diri sendiri Semua ini demi tujuan dan keyakinan membaca serta cita-cita masa depan Maka dia bertempur Hal ini mungkin bisa mempercepat kematian seseorang Tapi kemungkinan pula bisa melahirkan suatu kekuatan yang tiada taranya untuk menciptakan keajaiban itu Maka dia harus hati-hati serta prihatin menghadapi pertarungan yang menentukan ini Lambat-lambat Chialing Im mencabut pedang Terpancar cahaya terang serta suaranya ring Dari senjatanya dapat dipastikan bahwa pedang kuno ini jauh lebih baik Dari pedang yang digunakan Hong Ling Ling dan Ki Hou Sudah tentu tidak lebih unggul dari petang kiam Pelan-pelan Chialing Im menyentil sayap pedangnya Sehingga mengeluarkan suara ting Ting yang menusuk kuping Lalu ia berkata dengan sikap sungguh-sungguh Inilah Ceng Ting Kiam, milik Sang Pian pada zaman Seng Kau masih kalah dibanding Tek Hang Kiam tapi aku percaya dalam gebrak tujuan delapan jurus dia tidak akan gampang dikutungi Tidak salah Bila Siulo Jitsok dilancarkan seluruhnya Sehingga upama pedang tidak kutung Kutanggungkah sulit mempertahankan batok kepalamu benar Ratusan jiwa pihakmu itu tergantung pada keyakinan dan tekadmu Sementara ratusan jiwa pihakku tergantung pada latihanku selama puluhan tahun Ini merupakan pertempuran yang seadil-adilnya kau salah Kalau aku kalah berapa banyak orang akan meninggal Aku tidak tahu Sebalikannya kalau kau kalah Darah mengalir cuma lima langkah Yang mampu sudah pasti hanyakan seorang Persetan dengan urusanmu Tiada sangkut pautnya dengan aku Kalau aku mati Aku tidak peduli keselamatan mereka Mau dibunuh atau dilepah akan terserah Yang jelas nilai pertarungan ini cukup adil Kata-kata yang harus diucapkan sudah habis seluruhnya Metu kedua orang sama pandang dengan tajam Sementara kaki mereka pelan-pelan bergerak Tapak sepatu kedua orang terdengar berkeresekan Mengosok tanah dan batu kerikil Sehingga menyolok pendengaran Suasana hening lelap Di tengah kesunyian yang mencekam perasaan ini Mendadak meledaklah bentakan menggeledek Tialing Im mengeptar pedang di tangannya Melancarkan jurus yang pertama Jurus yang sama yaitu Hunjan Oujiu Awan ngenes kabut berduka Namun perbawanya jauh lebih hebat Ujung pedang mengepul kabir asap hitam yang bergulung-belung Lama-kelamaan seluruh gelanggang menjadi gelap Tertutup rapat oleh asap hitam yang pekat Pandangan hadirin menjadi gelap Seluruh hadirin terbungkus di dalam kegelapan yang menakutkan Yang terdengar hanya teriakan dan keluhan setan Keadaan yang seram ini benar-benar seperti di dalam neraka Siapapun tiada yang menyangka bahwa Siulokiam Hoa Tialing Im sudah dilatih mencapai taraf yang begitu tinggi Ada orang yang bersorak dalam hati Sudah tentu ada pula yang menjadi lesu dan khawatir Sudah tentu antara yang bersorak dan mengeluh ini berdiri pula kedudukan yang berlawanan Bagi yang mengeluh benar-benar berkhawatir Bagaimana keadaan keansan buat yang menempur Tialing Im hadirin gelisah di dalam kegelapan Tiada seorang pun yang mendapat jawaban karena keadaan begitu gelap sampai lima jari sendiri tidak kelihatan Mana bisa mengetahui kedudukan dan keadaan keansan buat Yang jelas kegelapan itu tidak berlangsung lama Lambret laun mulai tampak setitik terang menembus lapisan mega yang gelap pekat ini Seperti sinar surya menembus lapisan mega sehingga setitik sinar terang itu begitu menyolok dan jelas sekali Lama-kelamaan titik sinar itu semakin besar dan terang Semula sebesar cangkir menjadi sebesar mulut mangkok terus membesar semakin gede Seperti gentong air Akhirnya Seperti bara api yang menyala dalam kegelapan malam Jalur api yang menyala-nyala itu seperti mendadak-meledak Awan pekat menjadi sirna Kabut pun hilang Dunia kembali dalam keadaan yang semula terang-benderang Udara cerah dan nyaman Setelah setian lama tertekan baru sekarang semua orang menarik napas panjang dan lega Waktu mereka mencurahkan perhatian ke tengah gelanggang tampak pek Peng kiam di tangan keansan buat memancarkan cahaya kemilau yang cemerlang Meski jidatnya basah oleh keringat Namun masih kelihatan gagah teguh dan penuh keyakinan Caling im kelihatan memburu napasnya orang-orang yang berkhawatir dan mengeluh tadi sudah berlegah hati Mereka tahu bahwa keansan buat sudah berhasil menggempur total jurus pertama lawannya Maka tersimpul senyum cerah di wajah Mereka rada lama kemudian baru cialing im unjuk senyum tawar Katanya hebat-hebat Aku terlalu rendah menilai kemampuanmu Agaknya waktu menghadapi Kihau tadi kau masih banyak menyimpan kemampuan yang berkelebihan Mengusap keringatnya suaranya terdengar tegas dan tandas Luwakang tidak mungkin disimpan Hanya keyakinan dan tekadlah melandasi aku berhasil lolos dari ujian pertama Seperti tertawa tidak tertawa cialing im berkata masih ada enam jurus lagi Dapatkah tekad dan keyakinan bertahan selama itu? Tanda petik Selama hayat masih dikandung badan keyakinan dan tekad itu tidak akan padam bagus Sungguh gagah perwira Jurus selanjutnya akan kubuat kau tidak sempat bernapas atau berkesempatan istirahat Akan kulihat di mana kau dapat pertaruhkan tekad dan keyakinanmu Terlihat sinar pedang tersebar mengitari tubuh Jurus kedua ini dirubah menjadi siungaun lohpek Menagih sukma merebut Kali ini ia tidak mengagulkan perbawaan dan kekuatan seluruh Kekuatan hawa pedangnya terpusat meluruk ke badan kuansan buat Setiap hadirin melihat dengan jelas Namun yang kelihatan bukan kuansan buat dan cialing im Karena kuansan buat sudah digubah oleh cahaya pedang kehijauan Demikian pula cialing im sudah terbungkus di dalamnya Lingkaran sinar hijau semakin ketat kecil Perasaan hadirin makin ciut dan tegang Waktu berlangsung dalam sekejap saja Namun rata seperti bertahun-tahun lamanya Sementara lingkaran sinar hijau makin kecil Hampir sebesar bentuk badan seseorang Mendadak berhenti tidak mampu mengkerut Lebih kecil lagi di dalam sinar hijau yang terhenti itu Tangan cialing im yang memegang pedang mulai gemetar Sebalikannya keadaan kuansan buat kelihatan bebas dan tenang Banyak hadirin ingin tahu apa yang telah terjadi Cuma terdengarlah cialing im bersuara lebih dulu Anak muda Kulihatkah sedang berpura-pura dan bermuka-muka Apakah kau mengandalkan tekat dan keyakinanmu pula bertahan dari jurus kedua ini? Benar Cuma asal mula tekat dan keyakinan kali ini tidak sama-tidak sama bagaimana Anak muda jangan kau jual mahal Kali ini bersumber pada tekat dan keyakinanku terhadap jurus-jurus tipu pedang Itulah jurus keempat dari Tai Lokiam Hoat yang dinamakan Sanggak Inksi Gugus Gunung Kokoh Abadi Seluruhnya merupakan jurus pertahanan Betapapun keji dan ganas serangan pedangmu Betapapun tidak akan mampu menagih Cuma merebut raga segala betul Anak muda agakannya kau beruntung Empat jurus selanjutnya akan kulancarkan beruntun Meski kau sekokoh gunung aku akan melelahkan ayah Setenang lautan teduh pun akan kubakar kering seluruhnya di tengah suaranya Yang sengit mulai kalap itu beruntun Pedangnya bergerak dengan haung-hung puhai Hujan badai mengamuk Niu Lui Kip San, Geledek Murka Kilat Menyar Bar, Mohawe Elian Tian, Api Iblis Membakar Langit, Liat Gamteng Sayu, Barah Membara Uap Mendidih Angin, hujan, kilat dan barah sekaligus bekerja Itulah kekuatan perusak paling hebat di dunia bergabung dan meletus bersama Bumi bergoyang, gunung guguran, seluruh kekuatan perusak yang dasyat itu tumplek ke arah keansan buat Sepintas pandang kelihatan dia begitu lemah, begitu kecil, seolah-olah setiap saat bisa pudar dan lenyap di telan bencana tanpa bekas Rambut di kepalanya mulai awut-awutan, pakaiannya di badannya mulai mengepulkan asap dan percikan api Wajahnya saja yang kelihatan tegas, keras penuh dilandasi keyakinan, badannya berdiri tegap tak bergeming Perlahan-lahan ia mulai mengacungkan tegak hang kiam Pertama ia menggaris setengah lingkaran, cahaya padang cemerlang laksana surya difajar meningsing Di tengah berbagai lipatan dan kepungan, mendadak memancarkan warna kemerahan yang mencorong Hadirin sudah apal akan jurus yang pernah dialancarkan tadi yaitu siji tengseng, surya menyingsing di ufuk timur Setiap pagi surya menyingsing di sebelah timur, itu kenyataan abadi Maka jurus pedangnya ini pun biasa dan sederhana saja tiada seluk-beluk atau liku-liku lainnya Di bawah pancaran sinar surya yang cemerlang dan cerah, hujan angin dan kilat maupun baras seketika sirna tanpa terasa Tiba-tiba pergelangan tangan koansan buat tergetar, gaya serupa itu sudah terlihat Tadi itu jurus serangan satu-satunya dari tai lo kiam se yang dinamakan pelhang koanit Pedang putih menembus matahari Ki hou dan hong ling-ling membagi pedangnya yang patah dan tertusuk jalan darahnya oleh jurus itu Bagaimana pula pengalaman chia ling-in menghadapi serangan telak ini? Bagaimana juga dia tidak akan percaya akan pengalaman ini, demikian juga hadirin yang tidak percaya begitu saja Pancaran sinar pergelang kiam mendadak menyala lebih terang Laksana bintang motor membawa ekor panjang menjurus ke depan menusuk ke arah chia ling-in Chia ling-in berusaha melawan, namun baru saja cheng ling kiam terangkat Kontan tersampok hancur berkeping mengetarkan suara gemeretak disapu oleh cahaya cemerlang pek hang kiam Untung ada tangkisan pedang sehingga ia selamat dari babatan putus badan menjadi dua Sebatas pinggang, lekas ia melambung tinggi badannya jungkir balik sejauh lima enam tumba Koan San Buat tidak berhenti sampai di situ, pek hang kiam masih mengejar ke depan Terdengar sebuan bayam menjerit keras, tanpa hiraukan keselamatan sendiri mendadak ia menerobos ke depan Dengan kedua tangan kosong mencengkeram ke batang pedang terdengar lengking yang menyayat hati Disertai hujan darah yang berceceran kemana-mana Chia ling-in tidak keroboh, yang roboh malah sebuan buyam Kedua tangannya hancur luluh tak berbekas, seluruh badannya berlepotan darah Demikian juga mukanya yang buruk oleh darahnya sendiri Dengan mendorong koan San Buat menarik pedang Tanpa bergerak ia awasi sebuan buyam yang berlintingan di tanah menahan sakit yang bukan kepalang Wajah Chia ling-in kaku seperti tanah, rada lama kemudian baru ia menarik napas serta karanya Anak muda, sungguh keji kau Begitu ketat kau menyembunyikan kepandayanmu Ya, aku menyembunyikan serangan dasyat yang terakhir Tujuanku untuk membunuh kau, dapat melenyapkan kau dari muka bumi Orang lain pasti tidak akan berani berbuat kejahatan lalu apapula yang kau tunggu Lekaslah turun tangan Sungguh tidak nyana aku terjungkal di tanganmu Salah mataku sendiri yang kurang tajam menilai lawanku Sejak mula aku tidak percaya kau mampu mengembangkan seluruhnya kekuatan Pek Hang Kiam napas koan San Buat sendiri belum meredah Meski ia menang dalam babak penentuan namun ia merasa teramat sulit dan menderita pula Namun menghadapi musuh yang pasrah nasib terima ajal ini ia menjeleng kepala Katanya pelan, tidak Aku tidak dapat membunuh kau Sudah tentu ucapannya menimbulkan reaksi hebat Tia Ling Im sendiri tidak percaya dengan pendengaranku Li Sok Bong, Li Uih Yew serta Sian Yewit Ong segera memburu ke depan Kata Li Sak Hang Geliah, koan Kong Chu Bila sekarang kau tidak bunuh dia, kelak bakal meninggalkan bibit bencana Koan San Buat Nung Geleng, sahutnya siapapun yang ingin membunuhnya Silahkan aku tidak sudi turun tangan lagi Kenapa Desak Li Uih Yew Ring Uringan, koan San Buat Nung Geleng, katanya Waktu aku menerima pedang ini pernah bersumpah Demi menjaga keselamatan jiwa ratusan orang Baru aku akan menggunakan pedang ini Setiap kali ku gunakan pedang cukup menghirup darah satu orang saja Hari ini darah sudah membasahi pedang ini Meski melukai orang yang tidak ingin ku bunuh Namun aku tidak akan menggunakannya lagi Li Sak Hang dan Li Uih Yew saling pandang Mereka tak tahu apa yang harus mereka lakukan Untuk melenyapkan jiwa Chia Ling Im Hanya koan San Buat seorang yang mampu melakukan Meski koan San Buat sendiri harus mengandalkan kesaktian Pek Hang Kiam Siapa tahu dia justru menepati sumpahnya yang bertele-tele itu Tahu koan San Buat tidak akan membunuh dirinya Air muka Chia Ling Im menampilkan perasaan yang sulit dilukiskan dengan kata-kata Akhirnya dia baru bergelak tawa yang menusuk pendengaran Serunya, hi, siapa akan menduga Aku Iblis di antara iblis dalam liong Hwa Hwa Siulo San Chia yang besar diagungkan Akhirnya diampuni oleh bocah keparat bebau pupuk bawang Gelak tawanya jauh lebih buruk dalam pendengaran dari suara tangis Memang dia tertawa untuk mewakili tangisnya Tawa menangis untuk melampiaskai keperihan dan duka lara hatinya yang tercampur kemarahan pula Siulo San Chia ujar koan San Buat Kau tidak perlu bersedih Bicara terus terang tekatku membunuh kau jauh lebih besar dari segala keinginanku Cuma aku harus menepati sumpahku Sulit aku turun tangan Setelah hari ini semoga kau tidak kebentur di tanganku Pula muka Chia Ling Im berkerut-kerut gemetar Namun mulutnya terkancing tak bersuara Segera ia membungkuk membopong sebun buyam Terlebih dulu ia tutup jalan darah mancer darah menyemprot lebih lanjut Terus tinggal pergi Baru beberapa langkah Gou He Chi Heng memburu di belakangnya Serta berkata merangkap tangan Chun Chia Derita tiada batasnya Kembalilah ke tepian Ku harap kasuka mendengar beberapa patah Kata loceng kepala gundul maki Chia Ling Im sambil melotot Cukup sepatah kata ku beritahu kepada kau Suk maku selalu akan Tenggelam dalam kesesatan Aku tidak usah berjerih payah Menyadarkan aku Ken Chiu sungguh bandel dan tidak dengar nasihat Apa boleh buat Loceng tidak minta banyak Paling tidak ku harap membubarkan kumpulan orang jahat ini Supaya lolap berkesempatan menyebar luaskan ajaran Buddha ke lain tempat Sembari bicara ia tunjuk ke begunda Chia Ling Im Chia Ling Im tertawa getir katanya Kau tidak usah khawatir apakah mereka bakal dapat kau taklukan Aku tidak peduli Paling sedikit setelah mengalami kekalahan yang mengenaskan ini Aku tiada muka untuk memimpin mereka lagi Gou He Chi Heng merangkap tangan serta bersabda Omi Tohut Chun Chia punya pikiran ini Betul-betul merupakan jasa terbesar bagi umat manusia Chia Ling Im Tidak menghiraukan dia lagi Sambil membopong sebun Bu Yam cepat melangkah pergi Di belakangnya mengintil Qi Hou dan Hong Ling Ling Di sebelah belakangnya lagi rombongan orang banyak Semua tertindak seperti ayam jago kalah dalam gelanggang aduan Seperti balon kempes Tinggal pergi tanpa bersuara Tiada seorang pun yang tinggal Memang tiada orang yang bersuara menahan mereka Setelah mereka mengundurkan diri dari puncak Sin Li Hang Ko An San Huat segera dirubung orang banyak sorak-sorai gegap gempita Semua unjuk rasa girang yang berlimpah-limpah Hanya Lan Iye U saja yang masih mengomel dengan adat kurang senang Kau ini memang keras kepala Kukus seperti gurumu Sumpah apa segala Hari ini kau melepaskan dia Lain kali Li Usa Hang segera menukas kau takut apa Kau kan punya sandaran Li Ui Iye U menjadi malu dan rasa jengah Le Kasip Au menyela sambil tersenyum Pendapa Lo Siu sesuai dengan perkataan Li Usian Chu Sehari Cialing Im belum ajal Kelak merupakan bibit bencana Mendadak Ko An San Huat tertawa getir Katanya merendahkan suaranya Biarku beritahu pada kalian Bahwasannya tidak pernah aku bersumpah segala Tapi aku tidak punya maksud Hendak melepakkan Cialing Im Hanya karuan pernyataan Ko An San Huat membuat semua orang kaget Le Kasli Ui Iye U mendesak Kenapa kau tidak membunuh diri? Hakikatnya aku tidak mampu membunuh DTA Sebalikannya bila hendak bunuh aku Segampang membalikan tangan Orang banyak terkejut Sambil menggeleng Ko An San Huat coba menjelaskan Dengan bekal lekanku, aku hanya mampu mengembangkan keampuhan pedang ini sekali saja Sampai sekarang aku tidak berani membayangkan akibat apa yang bakal terjadi Untung sebum Bu Yam menjadi korban Bukan menolong dia malah menolong aku Banyak orang yang mengerti Namun banyak pula yang kurang paham Terpaksa Ko An San Huat melanjutkan keterangan Keampuhan pek, hal kiam tiada taranya Asal cahaya pedangnya dapat mencapai sasaran Tiada orang bisa hidup Akhirnya aku hanya mampu mengutungi kedua tangan sebum Bu Yam Maka dapatlah kalian bayangkan sampai di mana taraf kekuatanku Namun aku tidak berani menampilkan pada lahirku Jadi ucapanmu tadi hanya untuk menipu saja? Tanya Liu Iyeu Benar Untung dia tidak tahu bualanku Waktu itu aku menyerempet bahaya Mulutku bicara Namun pungguku sudah basah kuyuk oleh keringat Kukira kalian juga melihat aku bicara ambil bernapas ngos-ngosan Perasaan longgar semua orang menjadi tertekan lagi Orang-orang gagah yang ketinggalan sudah bubar Mereka tidak pamit kepada Ko An San Huat Saking lelah saat itu Ia tertidur pula beralaskan bongkot pohon Hanya beberapa orang saja yang menjaga di sekelilingnya Liu Iyeu, Li Saktiong, Ito dan Lingkoh Mereka dengan setia dan penuh perhatian menjaga keselamatannya Mengawasi punggung orang-orang yang bubar itu Perasaan menjadi hambar dan mendeluh Pelan-pelan Ito berkat sambil menghela napa sekali ini Benar-benar bubar Li Yong Hwa 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 Ketiga huruf ini sejak hari ini Tidak akan menjadi timbul kebesaran lagi Selanjutnya tinggal menjadi kenangan belaka Pada saat itu ada beberapa orang menghampiri Ternyata mereka adalah Hiat Loet Lok Heng Kun Chosan Sin Li Ujuyang dan Pak Kut Sin Molok Siang Kun Suami istri serta Lok Siyao Hang Ito Sedikit mengangguk sambil bertanya tersenyum Apakah kalian hendak pergi? Lok Heng Kun manggut-manggut Katanya perlahan Dendam kesumat beberapa tahun sudah terlampiaskan oleh Ko An Kong Chu Ko An Kong Chu tidak akan bangun dalam waktu dekat Terpaksa harap Allah suka menyampaikan rasa terima kasih kami Ito tidak menjawab Ia cuma menggak segera mereka menjurat terus putar tubuh tinggal pergi Hanya Lok Siyao Hang yang merasa berat Katanya, Bu, kenapa tidak tunggu sebentar Aku ingin bicara dengan Ko An Toa Ko Lekas Lok Heng Kun Menarikannya serta dibawa lari Li Ujuyo mengantar punggung mereka dengan pandangan penuh Perasaan gusar dengusnya anak perempuan itu sangat menyebalkan Li Sa'ang melirikannya sekali Katanya, Sumui Kalau kau ingin mendapatkan laki-laki ini Lebih baik jangan sampai dia mendengar ucapanmu Berubah air muka Iiu-ihie-u Sejenak ia termanggu mendadak berkata dengan suara ganjil Jikalau ada orang ingin memecah belah hubungan kami Akanku Ucapan selanjutnya tidak diteruskan Namun jelas sekali sudah melimpahkan perasaan hatinya Li Sa'ang terperanjat Katanya menghela nafas Sumui Kau belum lagi mendapatkan dia Belum apa-apakah sudah melepahkan kesempatan baik ini Berubah sikap Li Ujuyo Hidung mendengu serta tertawa dingin Suasana jadi begitu dan tegang Tiada seorang pun di antara mereka yang buka mulut lagi Kecuali Li Sa'ang, Li Ui-ihie-u, Siao Ye'u Kau dan Gau He'ci Heng serta lingkoh yang melindungi Kuan San Buat yang sedang tidur pulas ini Puncak Sin Li Hang sudah kosong melompong tiada seorang lagi Mendadak pandangan banyak orang tertuju ke arah bayang bayang batu cadas besar di sebelah depan sana Di kegelapan sana tampak bayangan tubuh manusia yang berdiri mematung Lekasib Au memburu ke sana Setelah melihat tegas raut muka orang itu Segera ia bertanya dengan heran Eh, kenapa kau belum pergi? Orang ini terayata HWI Tian Yace Pengkiokjin Mukanya tidak menunjukkan perasaan berdiri tegak tak bergerak Sesaat baru ia menjawab aku sedang menunggu Kuan San Buat memangnya Li Ui-ihie-u sedang uring-uringan Tiba saatnya ia lampiaskan kedongkolan hatinya meleset ke depan ia membentak Kenapa kau berani langsung memanggil namanya? Pengkiokjin menyahut rawar Dia memanggilku To'an Yow kenapa aku tidak boleh memanggil namanya? Di hadapannya juga aku memanggil namanya Tegak berdiri alis Li Ui-ihie-u Lekas Gouhe Chi Heng Majuliu Sian Chu Ko'an Si Heng pernah terluka parah Berkat asuhan dan perawatannya sehingga kesehatannya pulih kembali Apa salahnya memanggil langsung namanya? Maka, berkatalah Pengkiokjin Dingin Leong HWAHW Sudah bubar, bubungan kita tidak terikat lagi Tiada perbedaan tinggi dan rendahnya Li Ui-ihie-u menahan amarah dan menahan sabar Tanyanya, untuk apa kau menunggu da'akan ku tanya sebuah persoalan Dan ku beritahu satu urusan tanya apa dan memberitahu apa Bicara saja padaku sama saja membalik biji mata Pengkiokjin, jengeknya Dengan apa kau akan mewakili dia? Berubah hebat airmu kali Li Ui-ihie-u Sentakannya kenapa tidak bisa? Memangnya aku belum dengar Pengkiokjin menyering air dingin Jengeknya sudah tentu aku pernah dengar Tapi kam belum resmi Tangan Li Ui-ihie-u sudah meraba gagang pedang Tanyanya mendesis dingin Kera bagaimana baru dianggap resmi? Pekkiokjin acuh tak acuh Sahutnya, aku ingin dia langsung bicara kepada aku Li Ui-ihie-u tidak kuat lagi menahan amarah Tiba-tiba ia mencabut pedang seraya berteriak bengis Nenek tua keparat Kau terlalu menghina orang Sebelum pedang terayun pergelangan tangannya Sudah digenggam merat oleh Li Sakhang Alisnya tegak dan menegurnya Sumui Jangan gegabah Sembari meronta Li Ui-ihie-u Berteriak manusia rendah Dari kawanan iblis berani berlaku Kurang ajar terhadapku Apakah pantas Lekas Gou He Chi Heng Membujukannya perlahan Li Ucian Chu Li Jong Hwe A Hwee sudah bubar batas kedudukan dan tingkat Dewi Iblis dan setan sudah dihapus Kau perlu mencuci bersih pengertian ini Sedikit banyak Li Ui-ihie-u masih merasa jerih terhadap hwishio tua ini Menahan gejolak hatinya Dengan kuat-kuat menyentak lepas tangannya dari cengkraman Li Sakhang Lalu menyarung pedang menghampiri kean sanbuat Serta menggoncang badannya yang sedang tidur pulas Teriakannya Bangun Bangun Kuan San Buat menyingkat bangun, tangan mengucek-ngucek kedua matanya yang masih kantuk ia bertanya, heran ada urusan apa maka liuh iuh merah membara, napas pun memburu turun naik Karuan semakin heran Kuan San Buat dibuatnya, tanyanya, apakah yang terjadi? Agakannya kalian bentrok sendiri, pengkiok jin batuk-batuk ringan, katanya akulah yang bertengkar dengan liuh siancu, heran Kuan San Buat, tanyanya To'aniyo Kenapa kau bertengkar dengan liuh siancu? Karena sebutan liuh siancu yang ganjil dari mulut Kuan San Buat, berubah pulair muka liuh iuh iuh, ia meluruk maju seraya berteriak kalap Kuan San Buat soal jodoh kita sebetulnya sudah masuk hitungan belum? Dalam hati Kuan San Buat sudah maklum kemana junterangan persoalan ini, namun lahirnya pura-pura tidak mengerti urusan apa tanyanya Amarahnya sudah bergejolak di rongga dada liuh iuh iuh, tangan sudah merabah pedang namun belum mencabut keluar, badannya tiba-tiba ambruk pelan-pelan Saking marah dan merasap terhina akhirnya ia semaput Cepat Li Sa'ang memapah tubuhnya katanya dengan penuh kekhawatiran Kuan Kongcu, berkat petunjuk toa suci sumui pasrah nasibnya kepadamu, hal ini sudah diumumkan secara terbuka di hadapan orang banyak Jangan kau anggap main-main, Kuan San Buat gugup sekali, katanya dari mana harus dibicarakan persoalan ini, Li Sa'ang tertegun, katanya apa Masa toa suci tidak pernah membicaran hal ini kepadamu, Kuan San Buat garuk-garuk kepala, sahutnya kukira tidak pernah Lalu kenapa diam saja di hadapan setian banyak orang Tanda tanya Kuan San Buat berpaling ke arah Go He Chi Heng, tanyanya, Tai Su Harapkah saja yang memberi penjelasan, waktu itu kaulah yang menyuruh aku Terbuka lebar mulut Go He, suaranya tersekat Sesaat baru ia mampu bicara, Lolak mendapat petunjuk Hiang Ting Sian Chu untuk merangkap perjodohan ini Sedang Hiang Ting Sian Chu melalui Lingkoh memberi kabar bahwa Kuan Si Heng katanya sudah setuju Li Sa'ang mendelik ke arah Lingkoh Dan beratnya, setan cilik Bicaralah yang jelas, apakah benar toa suci beritahu kepada kau mendorong matanya Lingkoh? Sahutnya tergagap, ya, ya begitulah bohong Kapan aku pernah menyetujui teriak Kuan San Buat? Lingkoh mencebirkan bibir, katanya Hiang Ting Sian Chu Katanya kau pernah melulusi sesuatu kepadanya Malah katanya tidak akan ingkar janji Kuan San Buat menjelajah lagi pengalamannya beberapa hari ini Akhirnya ia paham dua jawaban Mana bisa salah paham segala Kuan San Buat menghela nafas Katanya, Ling Sian Chu minta aku melakukan sesuatu untuk dia tidak menjelaskan tentang persoalannya Demi membalas kebaikan budi Ling Sian Chu Maka tanpa ragu-ragu aku menyetujui permintaannya Aide Sahli Sa'ang membanting kaki sungguh menyulitkan Kenapa toa suci begitu ceroboh? Hal ini tidak bisa salahkan Ling Sian Chu Lekas Lingkoh menyanggah Meski beliau sudah ambil keputusan Tapi dia pun beritahu kepadaku Katanya waktu belum matang Minta aku memberitahu kepada Gou Hei Tai Su Supaya bekerja melihat gelagat Pandangan orang banyak tertuju kepada Gou Hei Hwa Shio tua menghela nafas Serta sahutnya sebetulnya lelap Tidak ingin mengemukakan Liu Sian Chu sendiri yang terlalu bernafsu Kemukakan isi hatinya Li Sahang menghela nafas Pandangannya tertuju ke arah Kuan San Buat Katanya, urusan sudah terlanjur Kuharap kau mengambil sikap yang tegas Kuan San Buat jadi serba sulit Kata Li Sahang pula Bagaimana keputusanmu? Kuan San Buat berpikir mendalam Akhirnya ia menjawab perlahan Aku tidak bisa menikah dengan dia Suaranya lirih namun orang mendengar jelas Kecuali pengkiok jin perasaan orang banyak tertekan Maka sambil Mendengus berkatalah Li Sahang Kenapa? Apakah dia tidak setimpal menjadi istrimu? Bukan soal setimpal atau tidak Aku tidak akan menikah dengan perempuan yang tidak ku cintai Buset cintanya begitu mendalam Jauh lebih hangat dari api membara Bukan dia yang kemakaut Aku sendirilah yang tidak punya rasa cinta Li Sahang geleng kepala Gelap sinar mukanya Ujarnya jodoh ini sulit dipaksakan Li Sian Chu Aku salut setinggi-tingginya kepada kau Aku termasuk orang luar Sedikit pun tiada sanggup pautnya Tapi inginku beri nasihat kepada kau Harap Sian Cucu memberi petunjuk mengawasi Li Ui Hieu Yang pingsan berkatalah Li Sahang Penuh haru Kalau kau tidak ingin mengawininya Lebih baik sekarang juga kau bunuh dia Ko An San buat berjingkrat kaget Sulit dia menerima maksud kata-kata Li Sahang Namun Li Sahang segera menambahkan Aku tidak berkelakar perasaan perempuan Entah cinta atau benci yang ditempuh adalah jalan paling ujang Sian Sumoi justru menempuh jalan ujung yang buntu Cintanya bisa berubah menjadi kebencian yang keluar batas Hari ini kau menolak cintanya di bawah rangsangan perasaan yang kecewa dan gagal ini Mungkin gak akan jauh lebih menakutkan dari Cialing Im Ko An San buat mundur sambil geleng kepala Li Sahang menambahkan Meski dia Sumoi ku tapi aku tidak menyalahkan kau ku kira orang lain pula demikian Aku percaya pandangan mereka tentang hal ini sama seperti pendapatku Ito mengangguk kepala Lingkoh pun manggut-manggut Sedang Go He Chi Heng tidak mengangguk tapi dia pun tidak menentang Sementara pandangan Peng Kio Jin malah memberi dorongan kepadanya Ini pertanda bahwa ucapan Li Sahang bukan gertak berlaka tapi kenyataan 100% Namun Ko An San buat masih menggeleng katanya tegas Tidak Aku tidak bisa mengawininya Tapi aku pun tidak bisa membunuhnya Malah siapa saja akan ku rintangi bila hendak melukai seujung rambutnya Kau tahu akibat sikapmu itu Desak Li Sahang dengan suara gemetar Apapun akibatnya aku yang bertanggung jawab Kalau dia menjadi manusia baik-baik akanku sampaikan salut setingginya Tapi bila dia berbuat kejahatan Dengan Pek Hang Kiam akanku bunuh dia Apakah tidak terlalu terlambat waktu itu ya Mungkin rada terlambat Tapi kita tidak bisa membunuh orang tanpa alasan Apalagi orang itu tidak punya dosa Apakah kita tidak berdosa malah bila membunuhnya? Li Sahang merandek Akhirnya merebahkan liu ihyeu di atas tanah Katanya menghela nafas Aku tidak tahu apakah tindakanmu ini benar Namun kejujuran dan kepolosan hatimu membuat aku takluk Bicara soal aturan aku tiada ungkulan Baiklah ku serahkan dia kepada kau Lahirnya ia bicara halus Namun keansan buat melihat sorot matanya mengandung napsu membunuh Demikian juga lingkuh dan hitau Gauhei merangkap tangan serta bersabda Karanya baiklah lolap saja yang membawanya pergi Sembari berkata ia membungkuk menarik pakaian liu ihyeu Sementara tangan yang lain menyelonong menepuk ulu hatinya Untung keansan buat cukup tajam dan cekatan Lekas ya dorong telapak tangannya menekan punggung sikut hwasyo tua Sehingga tangannya tersampok miring Bentakannya, tai su Apa yang kau lakukan Luwekang Gauhei yang matinggi Meski ia tersuluk dua tiga tindak oleh dorongan keansan buat Tapi keansan buat sendiri pun terpental setengah tumbak Gauhei tidak ayal Ia lancarkan pukulan jarak jauh ke arah liu ihyeu yang rebah di tanah Keansan buat tidak sempat menolong Saking gugup mulutnya menggerung seperti hari mau gila Tak nyana begitu badan liu ihyeu terpukul Badannya mencelak petembang lima enam tumbak Namun dengan ringan badannya jatuh di tanah sedikit pun tidak mendapat luka apa-apa Matanya memancarkan amarah yang mengandung dendam dan kebencian Katanya dengan suara serak Kalian kurang mengerti terhadapku pribadiku Demikian pula pengertianku terhadap kalian ternyata kurang mendalan Koansan buat menjerit tertahan Ujarnya Aih Kau tidak pingsan Li ui ihyeu menyeringai Maksudmu karena persoalan ayahnya dia jatuh sakit? Pengkiokjin manggut-manggut Koansan buat menghela nafas Ujarnya Sungguh bodoh dia apa sangkut pautnya Perbuatan ayahnya dengan dia di dalam Leong Hwa 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 Kali ini aku bertemu Tio Huncu Pernah ku tanyakan duduk persoalannya Kelihatannya kejadian itu bukan perbuatannya dia sudah menyikapi yang bertanding ke semua golongan dan aliran silat besar memang dia Namun yang mencuri buku ajaran silat dan melukai orang adalah perbuatan orang lain Sungguh sulit dimengerti Lalu apa pula yang di akuatirkan? Tapi peristiwa yang menimpa Bu Hekpe di Imsan Memang benar Tio Hunculah yang memelet putrinya Im Le Hwa Dari mana dia memperoleh berita ini Boleh nanti kau tanya langsung kepadanya Aku sendiri tidak tahu Memang aku juga berani pastikan bahwa Tio Hun Chu kena fitnah, namun ia bergaul dengan orang-orang Mokiong memang kenyataan, maka sulit membela Tio Hun Chu, untuk apa Ceng Ceng berada di Tai Pasan. Bukankah sudah kukatakan dia sakit, sudah tentu ia merawat penyakitnya di sana, demikian jawab pengkiok Jin Uring Uring. Ko An San Buat tertawa, dengar sabar ia berkata aku merasa heran hanya untuk merawat penyakit kenapa mesti ke tempat yang sepi itu pengkiok Jin mendengus kecuali tempat itu tiada tempat lain ia bisa menempatkan dirinya. Aku tidak perlu banyak omong, nanti kau akan mengerti dengan jelas, bicara terang atas makaudku sendirilah kau ku bawa kemari untuk menemuinya, menurut tabiatnya, selama hidupnya ini ia tidak mau bertemu dengan kau. To An Yo, kata-katamu makin membingungkan, aku tidak mengerti, tidak perlu kau mengerti, cukup asal kau melimpahkan perasaanmu yang murni, mungkin nuluran cintamu bisa menolongnya dari penderitaan Ko An San Buat gelaleng kepala dempan hambar. Sejak mengetahui seluk-beluk liong HWA-HWE, dia sudah berkecimpung dalam banyak persoalan serba rahasia, ia tahu bila bertanya lebih lanjut tidak akan membawa hasil. Terpaksa ia tutup mulut, mengebah tunggangannya berlari lebih pesat. Akhirnya pengkiok Jin tidak lahan, tanya, kenapa kau tidak bicara? Apa gunanya bicara? Urusan yang harus ku ketahui kan tidak bisa memberi tahu makin tanya membuat hatiku gundah dan ruwet malah, lebih baik berlaku tenang menunggu perkembangan selanjutnya. Pengkiok Jin menjadi gulsar, dan peratnya paling tidak kau harus menyatakan rasa prihatinmu terhadap kesehatannya. Begitu mendengar beritanya, segera aku menyusul kemari bersama kau apakah aku masih kurang perhatian begitu saja? Kau tahu betapa dia mengorbankan diri-diri untuk kesehatanmu dulu? Untuk menolong jiwamu dia pertaruhkan jiwanya membawa kau kekunlunasan di tanah bersalju di akhirat kau tidak tertolong lagi menangis sejadi-jadinya berusaha menimbun tubuhnya dengan air matanya, sekarang dia lebih, sekarang dia bagaimana? Pengkiok Jin sadar sudah kelepasin omong, cepat ia tutup mulut, katanya, kau tak usah tanya, yang terang ia telah mengorbankan segalanya, tenggelam dalam penderitaan begitu besar dan dalam cintanya terhadapku, kenapa tidak ingin bertemu dengan aku? Ai, akulah yang sudah lingelung karena gelisah, bicaraku tidak genah, putar balik di mulut ia mengatakan tidak mau bertemu dengan kau, namun perasan hatinya tidak dapat mengelabui aku, rasa rindunya terhadap kau jauh lebih besar lebih membara dari apa saja, aku mengerti. Aku pun tidak menyianyikan cintanya, disian lihang secara tandas ku tolak perjodohan dengan liuih yeu. Karena sikapmu itu baru aku berketetapan untuk memberi tahu jejakannya kepada kau tiba-tiba keansan buat berkata sungguh, To'aniyo, bila kau percaya kepadaku, harap kau suka menuturkan keadaan yang sebenarnya. Sebetulnya bagaimana keadaan ceng-ceng ditai pasan, pengkiok jin menggeleng dengan perasaan pedih dan rawan, sahutnya. Harap maafkan aku, tidak bisa aku banyak bicara, membawa kau kesanapun aku sudah bersalah besar, tapi demi nona ceng, demi membalas kebaikan soat lo tai-tai, aku banyak bisa menyumbangkan sekedar tenagaku ini keansan buat maklum akan kesulitan orang, maka ia tidak mendesak kelebih lanjut tunggangannya ia beda lebih kencang, berlari-lari kencang di alas pegunungan dengan bebas tanpa mengenal rintangan. Untung jarak tai pasan dengan busan hanya seribuli, sepanjang jalan ini mereka harus melewati alas pegunungan yang belukar jarang diinjak manusia, kekuatan lari unta sakti memang tidak diragukan, naik gunung lompat jurang berlari seperti di jalan datar kira-kira satu hari mereka menghabiskan waktu perjalanan, akhirnya mereka tiba di tempat tujuan. Tujuan mereka ialah puncak tai pasan yang utama yaitu yang dinamakan tai pihang setelah tiba di bawah gunung, perasaan pengkiok jin kelihatan tidak tenang katanya, Aku tidak bisa turut ke atas, boleh kau bekerja menurut keadaan tapi rintangan apa serta kejadian memalukan apapun harus dapat kau terima dengan kebesaran jiwa demi nona ceng, jangan kau putus asa jangan patah semangat. Maju terus pantang mundur, semoga Tian selalu melindungi kau, habis berkata ia melompat turun dari punggung unta terus meleset terbang tinggi pergi. Koan San Buat terlongong heran melihat tingkah lakunya yang aneh, tapi setelah maju lebih lanjut tiga empat li jalan. Di sini semakin sempit dan sulit dilewati cukup untuk lewat satu orang. Jalan gantung ini dibangun di tengah impitan dua dinding gunung yang curam, dinding licin dan rata banyak tumbuh lumut hijau, kalau dia nasih bisa berlari, namun untanya yang bertubuh tinggi besar sudah tidak mungkin maju lebih lanjut, terpaksa ia tinggalkan untanya, memanggul dada emasnya serta menyoreng pedang dipindang, ia maju lebih lanjut menyelusuri jalan pegunungan ini terus naik ke atas. Jalan gunung ini berputar membundar berbatuk seperti kiong, semakin berputar semakin tinggi, kira-kira tujuh-delapan li kemudian baru dia melihat sebuah panggung datar dari batu gunung, awan mengembang angin gunung menghembus sepoi-sepoi. Koan San Buat mengeluarkan keringat panas, berjalan begitu lama di atas pegunungan yang sempit memang amat payah, apalagi ia harus selalu waspada menjaga keseimbangan tubuh. Setelah berada di atas panggung baru, ia menarik napas panjang, setelah menjelajahkan pandangannya, tanpa menarik alis. Ternyata jalan pegunungan ini sampai di sini sudah putus, untuk maju lebih lanjut harus memanjat ke atas seperti kera, dengan akar-akar pohon yang tumbuh lebat. Akar-akar rotan memang cukup besar, cukup kuat menahan berat badan satu orang, namun ia merasa sangsi. Soalnya terletak pada gadamasnya ini, beratnya ada 3-400 kati, dia sendiri sih tidak keberatan, namun kuatkah akar-akar rotan itu menunjang berat sedemikian besarnya. Tebing ini cukup tinggi dan di sebelah bawah adalah jurang yang tidak kelihatan dasarnya masakah ia harus bekerja mempertaruhkan jiwa sendiri, kalau gadamasnya harus ditinggalkan begitu saja, rasanya berat dan tidak mungkin. Begitulah sekian lama ia memeras otak mencari akal mengatasi kesulitan ini. Dasar otakannya encer, mendadak timbul aksinya, lekas ia turunkan senjata beratnya, ambil mengerahkan tenaga saktinya, ia tancapkan malaikat mas berkaki tunggalnya di atas panggung batu gunung, begitu hebat tenaganya, gadanya itu sampai yamblas seleher patung malaikat berkaki tunggalnya, lalu dikeluarkan pula sebentuk lemcana bingcoling. Diporotkan di atas batu pula. Ia membayangkan untuk mencabut gadanya itu dari dalam batu, memerlukan tenaga lekang yang luar biasa, orang yang membekal lekang sedemikian tinggi tidak akan ketarik oleh patung malaikatnya. Umpama orang benar-benar mencabutnya keluar itu pertanda bahwa orang itu menantang dirinya, dan untuk itu pasti tidak akan mencari dan menemui dirinya, paling tidak pasti meninggalkan tanda pengenalnya dicari tentu tidak sukar. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, terasa hatinya lega dan longgar. Tapi waktu ia angkat kepala, seketika hatinya terkejut bukan menging. Entah sejak kapan dihadapannya tahu-tahu berdiri seorang, orang ini tiba tanpa mengeluarkan suara, entah datang dari bawah atau dari atas. Orang ini berusia tiga puluhan, mukanya cakep dan cerah, mengenakan pakaian sekolahan, sikapnya sopan santun lemah lembut. Tapi keansan buat tidak demikian, perduli orang datang dari bawah atau atas, kenyataan orang berada dihadapannya tanpa mengeluarkan suara dia tidak diketahui olehnya, jelas membuktikan bahwa orang ini bukan sembelarangan orang. Dengan kaku orang itu menghampiri matanya mengawasi tulisan jari koansan buat di pinggir patung malaikatnya yang berbunyi, peninggalan bing tolingcu, tanda petik. Koansan buat bersoja, sahutnya, aku yang rendah koansan buat, perhatian orang itu tidak tertuju pada perkenalan namanya, matanya masih menatap tajam tulisan-tulisan itu, katanya goresan jari saudara sungguh menakjubkan, kekuatan jari itu lebih harus dipuji ah tulisan cekera yang belaka, tidak perlu diperhatikan, ai, kenapa sungkan, hobiku juga menulis, bisa bertemu dengan seseorang yang punya gaya tulisan sebagus ini, kesempatan tidak kusiasiakan, kuharap selanjutnya kami bisa seling belajar dan memberi petunjuk, sudah tentu koansan buat tiada hasrat musbicarakan soal tulisan, cepat ia kerkata, keha kalau ada waktu pasti aku pun mohon petunjuk pada saudara, cuma hari itu, bagus sekali, tukas orang itu, aku tinggal di atas, sewaktu-waktu saudara boleh datang untuk memberi pelajaran, koansan buat melongot, tanyanya, jadi saudara juga tinggal di puncak sana? benar, eh, kata-kata juga yang saudara ucapkan kedengarannya aneh, apakah tempat tinggal saudara bertetangga dengan siau teo? bukan, aku punya seorang kenalan yang tinggal di sebelah atas, orang itu manggut, ujarnya, begitu orang yang menetap di atas tidak banyak entah siapa sahabat saudara itu, seorang anak perempuan, dia bernama Tio Cheng Cheng, berubah air muka orang itu, matanya menatap tajam katanya, memang ada orang yang kau maksudkan, jadi saudara kemari mencari dia? adalah urusan apa? tanda petik, koansan buat dongko akan pertanyaan orang yang melip, namun ia menahan sabar sahutnya, aku yang rendah adalah sahabat karib nona Cheng, sengaja kemari untuk menjenguknya. itu sangat telah memutuskan coi autuna, kemari kita terhenguknya. selamat menikmati.